Pemirsa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanud Sulaiman berganti ke Pemimpinan atau Komandan dari Kolonel Penerbangan Moh Bukson ke Kolonel Penerbangan Abdul Haris. Sebagai Komandan Lanud Sulaiman baru, Kolonel Penerbangan Abdul Haris siap bersinergi bersama Forkopimda Kabupaten Bandung guna memwujudkan visi misi Kabupaten Bandung bedas. Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU Lanud Sulaiman resmi berganti dari Kolonel Penerbangan Moh Bukson kepada Kolonel Penerbangan Abdul Haris dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Kodiklat AU di lapangan Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung. Komandan Lanud Sulaiman baru, Kolonel Penerbangan Abdul Haris menyatakan kesiapannya bersinergi bersama Forkopimda Kabupaten Bandung guna mewujudkan visi misi Kabupaten Bedas. Selain itu, pihaknya pun mengapresiasi sinergitas antara TNI AU dan Forkopimda Kabupaten Bandung yang telah terjalin baik selama ini. Visi saya adalah tentunya memunjukkan Lanud Sulaiman ini yang saya lihat saat ini sudah sangat baik sebenarnya sehingga saya akan berupaya untuk dapat lebih memunjukkan lagi Lanud Sulaiman ini. Kemudian dengan misi-misi adalah untuk menciptakan, mencetak SDM-SDM TNI AU yang berkualitas di mana Lanud Sulaiman ini adalah langit di bawah Kodik sehingga tugas untuk melaksanakan pendidikan adalah tugas utama di Lanud Sulaiman. Tentunya akan kami upayakan untuk dapat menciptakan, mencetak SDM-SDM TNI AU untuk arah masa depan yang tangguh, terampil, dengan pemikiran-pemikiran yang visioner dan juga dengan disiplin. Ditambahkannya pihaknya pun akan mencetak prajurit-prajurit TNI AU yang handal dan dapat bersinergi bersama masyarakat.